Let's go, biarkan ada Linux juga, ini bakal semakin menggila untuk Land of Dawn di MDL ID Season ke-2 minggu yang ke-3, game banacuan atau gaming ke-3, ancara Biggeron Bravo menghadapi Aura Esports, di mana, oke ruptur ternyata dimakai Hilda, Hilda Tank, dan lihat Bung Kornet, ASPD dari seorang Godiva. Benar, itu masih stack 3 ya? Iya, ini sudah 3 atau 4 tadi kalau gak salah, sakit banget sih di awal game. Walaupun dia punya Mortal Coil-nya, enak banget sih nghadapin Uranus, 5 menit-menit awal. Cukup, nah lihat Nomad-nya, hmmm, tersiksa bro di arah bawah, walaupun dia punya Enix Ace dan Trascendent One, tapi kalau mau diadu DPS Martis itu lebih menggila kali ini, dari seorang Godiva, bahkan dia agak sedikit melakukan kanan sih zoning out. Iya benar banget, kayak tinggal nunggu level 2 sih, harus ada Ruranus baru bisa balikin keadaannya, tapi sini Walllord, masih ada flicker, masih ada flicker, mau dikeluarkan kan. Karena Khaled-nya juga ada, Khaled-nya tuh, Kyle-nya masih ada flicker juga. Ditungguin bro. Kebanyakan ngeliat Khaled di sideline ngomong Kyle, jadi Khaled. Tapi iya, biar top, biar tengah ternyata, Russell dan juga Race Boy agak sedikit tercicil, hmmm, payungnya. Tukup menyakitkan ini ya, dengan adanya tambahan tombak Sumatra, dari seorang Moskov di ruptur. Tapi kenapa? Kenapa, apa? Kenapa Moskov-nya pakai emblem Marsman? Dia mau ngandelin ini kasih? Ngandelin critical-nya apa? Enggak dong, kalau critical, ya bisa sih di full, cuma lebih sakitan critical dari Assassin. Karena dia juga punya penetration. Iya sih, didanya. Plus movement speed-nya juga banyak, 8% kalau di full-in. Cuma enaknya kalau di emblem Assassin kan dapat attack speed. Iya, attack speed, tapi moment speed-nya lama dan... Agak sedikit berbeda sih ya. Iya, oke. Jadi kita bakal nanti cat aja. Kita lihat ya, ini kalau efektif mungkin aku akan coba. Karena aku selama ini pakai marksman pun, karena Assassin tuh imba banget. Udah imbalance banget, terlalu OP. Yes. Damagenya. Oke, lihat ada DC imitation bakal digunakan asal godipa. Langsung di Ionic Ace di depan muka, bro. Tapi untungnya nggak... Kalau dia pakai execute, itu bakal beda cerita sih. Udah sekarat, bisa. Kayak sheer kill hitung-hitung sih. Kayak kill pasti. Tapi untungnya pakai flicker ya, race boy. Parent revenge-nya ternyata tidak mengenai kararutur. Malah coba di... Sedikit di 5-back aja. Ternyata hanya terjadi pengusiran masa. Oke. Menuju level 4 dari rapture-nya. Dan kalau misalnya dilihat dari hyper carry kedua tim. Masih ya cukup imbang lah ya. Walaupun pakai purify. Tapi Moscow family. Tapi bentar deh. Buff birunya dikasih ke rapture kah? Atau... Nggak sih, kayaknya itu steal deh. Atau gimana ya? Atau di secure. Iya, nge secure sih. Tapi lihat di arah tengahnya. Ah hai, race boy-nya. Tombak, tombak. Belum ada sih. Nggak mau. Nge-mode poin juga. Plus tadi udah jadi dipacul ya. Sama power of wildness. Tapi nggak bisa nge secure kill. Tapi kali ini 2 poin kill di menit awal. Keuntungan yang cukup bagus untuk Kyle dan juga seni budaya. Tapi lihat. Nah, Godiva ini ada ditunggu Ina. Mau kemana bro? Masih ada asara Aura Motokoi. Beri asara order belakang digunakan. Tapi kali ini ada sedikit fun fact. Dimana pada fase season lalu, Godiva merupakan ini ya. Emang pemain inti dari tim Aura yang dial season 5. Tapi lihat di arah depannya malah. Oh my God. Dari Rousel terkena burst damage dari seorang Kak Agura. Seni budaya. Waduh, ini seni budaya ngeri juga sih. Ngeri sih? Ngeri sih. Ngeri sih, ngeri sih. Boleh, boleh, boleh. Burst damage-nya bitter banget. Tapi kali ini lihat di arah depan. Ada flameshot. Ada sedikit tersiksa. Belum bakal di pop up. Flameshot, tombak. Flameshot, tombak. Temework, hop. Terkocek. Tapi ternyata ada 1v1 situation di arah bawah. Kyle berhasil solo kill ke arah Uranus. Waduh, ini menjadi cukup perugian untuk side lane-nya. Dan turtle, bro. Ini adalah ruang yang cukup bagus. Wah, nikmat sih Aura nih. Dapatin double buff. Iya, turtle. Moskow-nya juga masih main amat. Iya, bahkan di awal game gak sering digeng loh dia. Nge-push juga bakal lebih enak ini. Iya, demensi ya, bro. Bakal coba dipaculain di depannya. Race Boy bakal coba diajar. Masih terakhir, race boy gunakan gak bakal kabur. Tapi lihat dari sorang biru pahani gak bisa bertahan. Hampir saja. Tapi ternyata Hilda pun gak ke take down. But meanwhile in the top lane sama-sama sekarat. Lihat Hilda-nya. Udah mulai rotasi. Ini bisa sih kalau di inter. Bisa sih, lethal counter. Eh, sama-sama recall. Iko cepet berdua. Aduh, sosial banget. Tapi Hilda-nya. Hilda, bau pun. Wow, flicker. Oke. Cabut ya. Cabut, dan gak ada yang ke pick-off ya. Tapi di bawah juga masih ada. Recall-nya barengan. Jadi kalau kalian lihat di minimap ya sama-sama recall barengan. Oh, gak jadi recall ya. Oh, gak jadi yang ini. Oh, dia ada turret soalnya. Ini jujur sih, bahaya. Ada pacul. Ini pacul. Horror minus. Oh, lethal counter. Didorong. Oh, kena turret. Ada warlock-nya. Look at that, bro. Berkat turret, ya kan? Turet menyamakan ada. Dibantuin sama turret, bro. Iya, bro. Nice warlock ya. Wah, gila warlock. Boleh sih, betting-bettingnya boleh. Bersatu dengan line of dumb, bro. Gila, dia kitingnya bagus banget. Tarik ulur, sampai dapet turret. Terus malah dia. Didorong ya, kan? Iya, lethal counter juga lumayan. Iya, iya. Waduh. Warlock dua kali loh ya. Main cow, main Balmon. Duker pembuka kali ini. Flameshot bakal digunakan. Oke, Sugiyomugyo. Dilihat al counter ke arah. Seorang atau minion-nya. Tebel banget. BT banget ya, ngekill Balmon ya. Rusa banget sih. Mereka butuh ini sih. Jujurnya N.O.D. Sama, mau pake ini gak? Malah di drone. Buat pediatrasi ini. Mahal tapi belum ada hitamnya, bro. Iya. Bikani Mat dan juga Rausel. Ini bakal dapetin sih. Gak bakal dikontes juga. Gak bakal berani juga sih. Iya. Agak wasting juga sih. Tapi, mumpung sendirian. Gak bisa. Iya. Udah gak keburu. Tapi Hai kayaknya udah jadi wind talker. Dia ada top-pan, belum cornet. Nah. Hop, hop, hop. Belum. Terima kasih. Terima kasih. Ada perefeis. Oke. Ada flea. Oh, liat tongbaknya. Terima kasih. Suara langsung. Tapi di dalam depannya. Mat dan juga Raceboy. Oh, hati-hati di lane of down. Karena cukup penyiksa juga. Tapi turtle terbuka sih. Kalau mereka mau aman. Ini opsi yang bagus. Tapi rumah sana masih sama-sama. Lima player sih masih hidup ya. Bener. Dan sudah di zoning juga sama runox-nya. Bahkan ada Uranus. Sudah mulai dibuka sama idanya. Cepet sih. ISP-nya cepet di atas pita sih. Tapi kita terliamankan dengan begitu saja. Ya gak disangka-sangka kali ini. Udah level 11 loh ya. Beda satu level. Dari Bilvani walaupun dia pakai purify. Gak terlalu ketinggalan jauh. Malah bisa dibilang mengejar sih. Dari Bilvani. Timatnya di retoplin. Agak sedikit tertekan. Empat mulai getter dari tim Aura Esports. Ah ketawa netboy. Langsung ada flea bakal di open aja. Bakal coba dipancing. Sudah mulai masuk di arah atas setengah. Tapi Balmonnya sih. Dia ngelakuin split push. Ini bener-bener early-nya Aura udah megang. Tinggal jangan sampai ada kesalahan. Jangan sampai hilang arah dan juga sih. Jangan sampai. Iya sebenernya banget. Kalau mereka kayak udah hilang sejual sih. Taren Revenge tuh. Taren Revenge. Baru diomongin. Gak ada purify. Taren Re juga bakal digunakan. Tapi lah jalan depannya haiknya. Masih pening banget. Dia belakang malah di take down. Oleh seorang Uranis dari seorang Malt. Langsung objektif. Tapi lah jalan depannya. Ruptur. Bakal coba di-eacher. Ada purify dan dia langsung kabur. Baru gue omongin ya. Walaupun awal-awal early-nya enak. Tapi satu kesalahan aja. Dan langsung yang diincar ke arah Moskovnya. Dia gak ada purify. Tapi dia tidak menjaga dirinya. Upsi-dupsi. Bodify-nya sekarat. Masih ada damage yang terlalu besar. Tapi ternyata langsung di-secure kill-nya. Oleh seorang Bervani. Ini yang hati-hati nih. Ini beneran. Ini nih. Satu-satu ke pick-off. Lama-kelamaan bisa sebukit. Makanya buff bisa dicolong tuh. Nah bahkan udah diambil. Udah diambil. Waduh satu momen aja sih. Hati-hati jadi lebih make sure aja. Tapi ternyata terjadi pertikaian di retengah Bung Kornet Russell-nya. Yang bukan Ansel. Harus di-take down kali ini. Ruptur dan juga Bervani. Mau coba di-contest. Karena udah dimalingin. Mau coba dimalingin lagi. Tapi hampir saja. Ada tombak lintas Sumatra. Bener-bener ini berbahaya. Sebenernya damage-nya udah sakit sih. Tapi kalau gak ada purify bahaya. Bahkan dia tadi kena tyrant rage. Sama ya temen-temennya di backup juga sih. Temen-temen dari Big One Bravo-nya. Udah mulai dateng mau lindunginya juga susah. Balik lagi Moskov. Marsman-nya yang sangat tipis. Iya walaupun kayaknya dia punya damage-nya. Yang sangat di sayangkan sih range-nya sih. Iya pendek banget. Iya kayak gak terlalu jauh. Tapi kali ini dari Godiva dan juga Hike. Kita sini mulai sembunyi. Oh di depannya berhasil dipacu saja dari seorang Warlord. Datang oleh bantuan. Terence range-nya ada revenge. Konek satu orang. Tapi dari depannya mutu-mutu bertahan. Gak bisa. Di depan Godiva-nya hampir ke-take down. Ayo resmen ke-take down. Dan lihat tombaknya. Langsung connect. Ke arah Russell. Bakal ditancap. Matpun. Gua cuma untuk mundur. Tapi lihat Warlord jadi depan. Nah betul. Nice banget dari seorang Hike. Dicet Warlord-nya. Slepeo. Flicker dari seorang Kyle. Terkena Stardust. Dan juga proskonsi tepilas di seorang Hike. Yang cukup sakit kan. Tapi lihat. Oh my God. Bisa dilakukan pouch. Hati-hati. Tapi masih ada power of Wildlands. Yang ngenahan. Agar Hike serta regan satu timnya. Bisa mundur dengan selamat. Yes. Lima asis yang diberikan oleh Moskov. Positioning-nya benar-benar emang harus banget. Dijaga. Menujukan Endless Battle. Windtalkers terdiamankan. DHS juga. Benar-benar enak banget tadi Moskov ya. Tiran Rage terlambang sama orang. Tapi kita pakai Kagura harus tumbang. Kyle-nya juga. Hilang sia-sia double. Kali diamankan oleh seorang Lunox. Dan dari seorang Moskov ya. Harus berhati-hati. Di arah atas. Lagi defense ya. Oh oh. One-by-one situation. Gua diva sama Mat. Mungkin ini kelarnya ntar ya. 2027. 2027. 2027. Oke tapi lihat Mat-nya. Sakit sih. Ini udah sakit loh. Walaupun ya dia modal DHS. Tapi emang udah sakit melihat. Emang dari Uranus-nya. Ya justru karena DHS. Iya. Berkat DHS plus Windtalker. Dapat attack speed. Dan juga bisa nge-take down hero yang mempunyai durability atau darah yang tebal-tebal. Dan cep banget sih. Pemilihan itemnya kayak dia ngeliat. Ada Kuproi. Ada Balmon. Ada juga Uranus. Jadi dia butuh item DHS secepatnya sih. Iya menuju ke NS Battle sih. Ini kalau kenal-kenal nggak terniatah. Masih ada P.R.V. juga sih masih aman harusnya. Iya. Itu kali ini Bung Kornek. Lordnya sudah mulai spawn. Oke Bung Abed Ansel. Bakal dikontes. Tapi sembunyi-sembunyi saja. Semuanya di depan. Sakit bro. Empuk banget. Aduh. Aduh babang kupluk. Oke tapi sebenarnya budahnya udah ngamarin Necklace of Durant sekali ini. Wah ini makin menggila. Hati-hati aja nih. Ketemu hero Uranus. Itu hatinya bakal kotek-kotek bro. Bakal kembali dua. Nah ini nih. Nah loh. Matinya dia ada topeng. Ditancapkan. Tapi langsung berfokus. Karena tuh Red-nya. Lihat damage dari seorang Birbani. Di depannya. Guri-guri banget damage-nya. Langsung di-dive-in saja. Belah jadi dapatkan. Tapi hanya di depan. Lidah bakalan seorang Birbani. Satu-sukur satu. Red-nya dapatin dua. Tapi where is the follow-up damage? Karena dia sendirian. Nggak punya balaman tuan. Nggak ada teman. Tidak ada revenge digunakan. Tapi dia nggak bisa nge-hold. Lunox-nya. Nggak sampai di waktu yang tepat. Nggak sampai di waktu yang tepat. Dan Tapakia tadi juga agak terburu-buru. Dari seorang Moskov-nya ya. Harusnya Moskov pakai ulti aja. Dia malah buru-buru skill satu. Majuin. Dan dia mati sia-sia. Sayang sekali. Masih ada palisar moon. Sekarang dari KL yang mau digeprakah. Lethal counternya mana? Lethal counter. Dia tidak cukup untuk mengamankan seorang Esmeralda. Oh my God. Aida Umay. Oh tadi ini pantesan dia berani maju. Kenapa? Karena ada lethal counter. Ada lethal counter. Dia mau nyicil dulu kan? Iya. Pakai cyclone sweep. Tapi sangat disayangkan. Bisa dipatahkan dengan begitu. Ciamat ya. Gara-gara up-sup damage ya. Iya. Berkat adanya Frostmone shield-nya sih. Benar. Pinter banget dari KL. Bleak out digunakan. Dan kali ini agak sedikit tertekan. Tapi kalau uangnya sih gak terlalu beda jauh ya. Bedanya hanya 4 ribu aja. Mungkin dua item sih. Lumayan sih. Iya. Lumayan merubi juga. Tapi berfadih sih. Tadi dia emang punya objektif. Udah incer Moskovnya bro. Moskovnya mati dia juga mati. Parah sih. Itu gemes banget itu Moskov. Kalau ulti bisa sih dapetin point heal. Dia pas ada skill 1. Lompat. Eh tiba-tiba dikejar sama Roger. Iya. Ketika Race Boy Cyclone A bakal digunakan. Oh hati-hati dipacul di depan. Race Boy masih diamankan Lord-nya oleh seorang High. Tapi latihan depan. Dream Mace-nya. Menyijik dengan belakang. Di depan pun. Dari seorang Birvani. Halus tubang. Dua harus menghilang. Matnya Warlord. Beserta Rausel. Harus berbahaya bisa dibilang. Polixar Moon pun langsung dikommit. Dan membuangkan hasil yang sangat memuaskan. Test. Test. Sampai kali ini. Oh my God. Best target. Jare Mirlene bakal cuma dipushe oleh 4 member langsung. Mencoba untuk bertahan. Ausura. Aura. Mortal Coil. Ada Polixar Moon. Dia ada belakang. Dia putar. High kill. Dia ada belakang. Dapetin double kill. Wipe out. Dalam sekejap mata. Tapi Kasal Moon. Biasa aja. Biasa aja. Langsung saja posok-posok untuk dipushe. Tapi lihat Rausel Boy-nya sendiri-nya. Tahan Revenge. Bouncing ball. Tahan Revenge. Can they do it? No, they cannot. Dari seorang Rausel Boy. Gak bisa bertahan. Tapi out.